Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi disini kita akan membahas problem 15.2 ya Kalian bisa sambil buka soalnya Jadi berikut adalah saldo ekuitas milik Clemson Company pada tanggal 1 Januari 2019 Nah jadi pada tanggal 1 Januari 2019 Clemson memiliki saldo ekuitas sebagai berikut Shares Capital Ordinary sebesar 100.000 euro Kemudian Shares Premium Ordinary sebesar 300.000 euro Dan Retage Earning sebesar 320.000 euro Maka total ekuitas yang dimiliki oleh Clemson pada tanggal 1 Januari 2019 adalah 720.000 euro Kemudian selama tahun 2019 terjadi transaksi seperti di bawah ini Dan pada problem 15.2 ini terdapat 2 instruksi yang harus kalian kerjakan Instruksi yang pertama Prepare the journal entries to record the treasury shares of transaction in 2019 Assuming Clemson use the cost method Jadi disini ada 2 metode yang bisa digunakan Yaitu cost method dan par value method Nah kemudian Untuk instruksi yang kedua Prepare the equity section of the statement of financial position As of April 30, 2019 Net income for the first four months of 2019 was 130.000 euro Jadi untuk instruksi yang kedua Kita disuruh mengerjakan laporan posisi keuangan di bagian ekuitas Nah mari kita mulai dari instruksi yang pertama Prepare the journal entries Nah kita mulai dari transaksi yang pertama Pada tanggal 1 Februari Yaitu Clemson repurchase 2.000 treasury shares at price 19 euro per share Nah jadi disini Clemson membeli treasury shares sebanyak 2.000 Seharga 19 euro per share Nah jadi disini ketika ada pembelian treasury shares Maka jurnal yang akan muncul atau akun yang akan muncul adalah treasury shares pada kas Nah ketika nanti saham ini diterbitkan Maka jurnalnya tinggal dibalik ya Kas di debit, treasury sharesnya di kredit Nah oke Untuk transaksi tanggal 1 Februari Clemson membeli 2.000 treasury shares seharga 19 euro per share Nah jadi tinggal kita kalikan aja ya 19 euro dikali 2.000 Maka diperolehlah nominal sebesar 38.000 euro Nah transaksi yang kedua Pada tanggal 1 Maret 800 shares of treasury shares repurchase above were reissued at 17 per share Nah jadi disini pada tanggal 1 Maret Perusahaan menerbitkan Treasury shares yang dibeli di atas ini Yang dibeli pada tanggal 1 Februari Nah ingat ketika terjadi transaksi penerbitan saham Maka jurnal yang akan terjadi adalah Kasnya di debit Kemudian treasury sharesnya di kredit Nah disini Kas yang nominal yang digunakan untuk kas adalah Harga ketika perusahaan menerbitkan saham Nah ketika perusahaan menerbitkan treasury shares disini pada tanggal 1 Maret Harganya adalah 17 euro per share Jadi kita peroleh nominal sebesar 13.600 euro Nah sedangkan treasury shares disini adalah harga asli atau harga ketika perusahaan membeli Jadi harganya sama ya ketika perusahaan membeli shares itu Sama seperti pada tanggal 1 Februari Jadi tetap menggunakan yang 19 euro Dikalikan banyaknya saham yang diterbitkan Berarti 19 euro dikali 800 Nah disini ada selisih antara debit dan kredit Nah disini kita perhatikan lagi Harga ketika perusahaan menerbitkan dengan ketika perusahaan membeli Besar ketika perusahaan membeli Artinya perusahaan mengalami kerugian Nah ketika perusahaan mengalami kerugian Maka akun yang akan muncul atau harus dicatat sebagai debit retail earnings Nah sedangkan ketika misalkan perusahaan mengalami keuntungan Atau harga ketika menerbitkan lebih tinggi dibandingkan harga ketika membeli Maka nanti akun yang akan muncul adalah shares premium Nah oke kita kembali ke sini Jadi disini terjadi kerugian ya Karena harga ketika membeli lebih tinggi ketika dibandingkan ketika perusahaan menerbitkan Jadi ada selisih sebesar berapa? 2 euro ya 2 euro diperoleh dari 19 dikurang 17 Maka selisihnya tadi adalah kerugian yang didapatkan atau diperoleh oleh perusahaan 2 euro dikalikan banyaknya saham yang diterbitkan Berarti 2 dikali 800 Nah jadi retail earnings debit sebesar 1600 Lanjut ke transaksi tanggal 18 Maret Nah 500 shares of treasury shares repurchase above were reissued at 14 euro per share Nah jadi disini sama seperti tanggal 1 Maret ya Terjadi kerugian karena ketika menerbitkan hanya 400 euro saja harganya Sedangkan ketika membeli 19 Berarti kerugiannya sebesar 5 euro Nah maka jurnalnya adalah debit kas sebesar 7.000 euro Kemudian debit retail earnings sebesar 2.500 euro Dan kredit treasury shares sebesar 9.500 euro Lalu transaksi terakhir pada tanggal 22 April 600 shares of treasury shares repurchase above were reissued at 20 euro per share Kalian bisa perhatikan nominal ketika menerbitkan ya Nominal ketika menerbitkan tanggal 22 April adalah sebesar 20 euro Nah kita bandingkan 20 euro dengan 19 euro Lebih besar 20 euro kan Artinya perusahaan mengalami keuntungan Karena harga ketika menerbitkan lebih tinggi dibandingkan harga ketika membeli Maka disini sama pun yang terjadi adalah cash dan treasury shares Yang berbeda hanyalah ketika rugi retail earnings dan ketika untung maka shares premium Nah jadi disini jurnalnya adalah debit kas sebesar 12.000 euro Kemudian kredit treasury shares sebesar 11.400 euro Dan kredit shares premium Treasury ya ingat Jadi disini adalah keuntungan dari penerbitan treasury shares Maka shares premiumnya treasury sebesar 600 600 ini diperoleh dari selisih ketika menerbitkan dengan membeli Jadi ketika menerbitkan seharga 20.000 euro per share Dikurangi dengan harga ketika membeli yaitu 19 euro per share Jadi tinggal dikalikan aja selisihnya berarti 20 dikurang 19 Satu ya Satu dikali 600 Maka diperolehlah shares premium sebesar 600 euro Nah kita lanjut ke instruksi yang kedua Prepare the equity sessions of the statement of financial positions as of April 30, 2019 Net income for the first four months of 2019 was 130.000 euro Nah jadi disini untuk instruksi yang kedua disuruh melaporkan atau membuat laporan posisi keuangan untuk bagian ekuitas Nah jadi bisa langsung kita membuat laporan ini ya Bagian ekuitas Nah kita memiliki atau Clemson Company memiliki saldo awal shares capital ordinary sebesar 100.000 euro Kemudian shares premium ordinarynya sebesar 300.000 euro Ini adalah saldo awal ya Nah kemudian ada penambahan shares premium treasury Lihat ini Ini tidak ada di saldo awal Tapi muncul di laporan posisi keuangan tanggal 30 April 2019 Jadi nominal shares premium treasury ini diperoleh dari transaksi pada tanggal 22 April Jadi disini terdapat shares premium treasury sebesar 600 Nah jadi shares premium treasury dari perusahaan Clemson ini bertambah ya Jadi shares premiumnya pada tanggal 30 April sebesar 300.600 euro Nah kemudian disini Retail earnings Nah disini Retail earnings yang awalnya hanya 320.000 euro pada tanggal 1 Januari Berubah menjadi 445.900 euro pada tanggal 30 April 2019 Nah nominal ini diperoleh dari transaksi-transaksi yang terjadi pada tanggal-tanggal sebelumnya Nah jadi disini pada tanggal 1 Maret Terjadi transaksi atau ada debit retail earning sebesar 1.600 Nah jadi ketika ada transaksi retail earning pada tanggal 1 Maret Berarti retail earningnya berkurang ya Karena debit Kemudian pada tanggal 18 Maret Terjadi transaksi juga retail earning Debit sebesar 2.500 Nah ini jadi Ingat ya saldo normal ekuitas itu adalah kredit Jadi ketika ekuitasnya atau retail earning ini berada di debit Maka dia akan mengurangi retail earning Oke jadi disini Mengurangi saldo awal Kemudian di instruksi kedua disini Diketahui bahwa perusahaan memiliki keuntungan sebesar 130.000 Nah keuntungan disini Menambahkan retail earning Yang awal Jadi menambah saldo retail earning Jadi retail earning akhir disini Saldo akhir retail earning diperolehlah 445.900 euro Hasil dari penjumlahan Di atas ini ya Kemudian Disini Less 3 series shares Nah disini kan kita menggunakan Ingat tadi kita menggunakan metode Cost method ya Dimana kalau cost method itu 3 series shares mengurangi Nominal dari ekuitas Nah jadi Kan ada 2 metode Yaitu 3 series shares dengan 3 series cost method dengan Per value method Nah ketika menggunakan cost method Maka si 3 series shares ini akan mengurangi Keseluruhan dari ekuitas Sedangkan jika nanti menggunakan Metode per value Yang berkurang hanya shares capital Jadi nanti pencatatannya Less 3 series shares disini ya Oke berarti 3 series shares milik Clamsen adalah Sebesar 100 shares ya 100 Kemudian kita Kita kalikan Dengan Kita kalikan dengan 19 Maka diperolehlah Nominal 1.900 Nah jadi disini Treasury shares nya mengurangi Sebesar 1.900 Jadi total ekuiti akhirnya Adalah 844.600 euro Jadi sekian penjelasan dari Problem 15.2 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!